Halo semua, terjumpa lagi di Icap Icip Bang Ben So, hujan-hujan mbak ya Iya Lagi adem nih Lagi agak becek-becek Gak ada ojek Kita lagi di Darifat Mawati Gue mau nyobain sebuah tempat makan ini Gue nemu di Instagram Unik banget, namanya adalah Power Modus Dan beberapa makanan disini Nama-nama berhubungan dengan percintaan mbak Oh gitu Iya Jadi yang suka dimodusin Yang gagal modus Yang kebanyakan modus Buat makan disini Beto bet Sekarang gue mau nyobain ke dalam sama mbak-bak Gue nggak tau dia spesialis jualan makanan apa Cuma gue penasaran dengan konsep yang unik banget Ini dia Tapi kadang-kadang ini bang Namanya aneh-aneh Tapi rasanya Dipertanyakan Dipertanyakan Padahal rasanya sama gitu Tapi namanya aja Bener Nah, gue penasaran nih Maksudnya dengan nama yang unik Dengan konsep yang unik Dia punya rasa makannya kayak bagaimana Jadi ini ada di Darifat Mawati ya Kita bakal coba yang kedalem Cuma sebelum kita mulai Teman-teman semua Jangan lupa klik tombol subscribe yang kayak begini Wajib sekali Jangan juga klik tombol lonceng Yang terus aneh ol Supaya kalian nggak ketinggalan Kalau gue Abis upload video Udah siap? Let's go! Kita di dalem Gue suka banget dengan desainnya Baca dong Dateng lapar pulang baper Nah, jadi kalau yang dateng ke sini Siap-siap pulang ya Baper Baper Pak, disini masih ngemodus Mbak ya? Oh gratis pinjam charger Android Wah Ini jahat kita untuk membuat tempat makan loh Kalau tempat makan dia bisa menyediakan chargeran buat nge-charge Baiknya dia mengizinkan pulangannya buat nge-charge Baiknya gitu Mbak ya? Yang penting jajan Mbak ya? Iya Mbak, saya mau nanya nih Mbak Ada cewe nggak ya? Ya udah coba Mbaknya emang apa? Kan mau modus kata ya kan Mbak, jadi menu adanya apa Mbak disini Mbak? Oh gitu? Apalagi? Tama nasi lidah menurut gue nasi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kalo PDKT itu buat berdua maksudnya Oh boleh, boleh Kalo yang mantan Mbak? Yang mantan itu yang mantan Oh 1an Oh menu ini BPJS Budget pas-pasan jiwa sosial itu Pelakor atau apa Mbak? Pelakor menurut gue istri, kalau gue pake tempatnya sama sausnya juga Oh kentang goreng pake bumi indonesi Iya Oke, saya mau pake jomblo 1 Tambah kentang goreng pelakor 1 Pelakor 1 Nase lidah matua 1 Minumnya.. Mama Muda itu apa itu? Mama Muda itu Melty Brown Sugar Boba Boba, Boba apa yang kecil? Boba, Boba apa yang kecil Mbak? Nggak tau Ya Jawab, pokoknya yang tau Boba, Boba apa yang kecil Nanti gue kasih hadiah Saya mau coba.. Ini deh, Mama Muda nggak tuh deh Mama Muda nggak bisa Belum? Hah? Kok sebenarnya juga belum bisa? Iya, artinya hidup, aku boleh cipis, sama teman, skopi Berarti Ester Tower aja deh Mbak Back to basic bro Minumannya tetepnya Ester Tower Sudah itu aja Mbak Udah, video nya sama siapa Kak? Ehm.. Ilham Ngapain pake nama gue Pemunnya yang bisa pake cash atau pake debit Mbak? Pemunnya yang bisa pake cash atau pake debit Mbak? Wah, mantep Tahu gue tadi gue ngambil duit Yaudah pake cash aja deh Mbak Udah ngambil duit soalnya 87 ribu Nanti Baba makan, tenang aja Nggak setakut Nanti pada komen-komen negatif loh Mbak, IMnya bisa pake atas nggak? Bisa request Oh bisa request Tapi ini beneran Mbak? Boleh penyuntasan? Udah Oh Iphone, I and Earth ada? Wi-Fi ada? Wi-Fi ada Oke, berapa lama Mbak? Udah sampai 10 menit sih Kak Oke lah, selesai Jok, menutup deh Oke udah nyampe makannya di depan gue Nah ini adalah makanannya Wah, dia tuh dia sajinnya pake plate besi Nampan besi ini ya Jadi kalo kalian pesen Semua menunya akan disajinnya di atas nampan besi begini tuh Kalo menurut gue sih lebih higienis kalo pake begini nih Kayak lebih mewah juga Nah, ini pertama gue tuh mesen lidah mertua Kalau nggak salah Iya nah, lidah mertua Itu harganya 27 ribu Habis itu gue mesen Pake jomlo samyang Satu nasi, satu ayam Sama satu minum Itu harga 26 ribu Sama kentang Kentang itu Kentang goreng pelakor Dan in Harganya 24 ribu Itu kentangnya pake bumbu indomie Abis itu di atasnya dikasih sauce keju gitu Jadi kentangnya tuh kalo gue lihat tuh Wangi banget indomie ya Indomie goreng gitu sih Dan selama gue review makanan Mungkin ini pertama kali gue nyobain kentang Tapi dimodifikasi pake bumbu indomie Itu dikasih sauce keju sih Sebenernya sih enak Karena indomie udah enak ya bumbunya Jadi kita bakal cobain langsung Cuma sebelum kita mulai makan Jadi biasa kita doa dulu ya Amin Sebetulnya gue juga belum makan Dari pagi sengaja kalo mau syuting Biasanya pagi tuh gue nggak makan dulu Biasa siangnya pas makan tuh Enak gitu Nggak begah Kita pake cemata dulu ya Biar gampang ngeliat nih Oke Gue masih minum tadi di Estetower Seperti biasa ya Pertama gue mau cobain Ketangnya dulu Gue ngiler banget sih Tadi Baba udah cobain sebiji ya Katanya enak ya? Enak ya Kita cobain ya Hmm Lu pernah makan Vitato Indomie goreng belum? Iya Nah ini persis banget nih Enak minta Iya tapi enak sih Ini harganya 24 ribu Tapi prosennya banyak Kedinya juga banyak Terus dia punya ketangnya enak gitu Gue suka Kita lanjut ke Makanan utamanya Gue mau nyobain sih Nasi samyang Bumbu Arbonara Wah Pakai jomblo ya Pakai jomblo Karena dia kalo yang jomblo cuma sendiri doang Cobain bumbuin lu ya Oh iya Bumbu samyang karbonara banget Sebenernya dia pedes cuman ya Gak pedes-pedes banget sih Sama nasi sini Kita ambil tadi gue rekosnya Ayamnya yang paha atas Kita kasihkan nasi Teman Ayamnya di coating udah pake bumbu Terus dia punya samyangnya Gak begitu Ngeganggu rasa ayamnya Jadi gue pedesnya dapet Karena gue samyang karbonara Jadi agak-agak creamy Tapi pedesnya Bukan pedes-pedes samyang yang ngejambak Bisa dinikmatin Gak jenggut doang ya Gak jenggut doang Gak jenggut doang Jenggut ya jangan pake B nih Bahaya nih Dan kayaknya Kalo kalian pesen ayam disini Itu biasanya kalo ada yang pesen Baru dibuat Jadi gue ngerasa dia punya tepungnya Masih crunchy banget Dan terlalu masih anget Yang dia telase Yang pake lampu panas ya Jadi buat nyambur bumbu salyangnya Itu paling ditumis lagi Oh betul Iya ditumis lagi ya Jadi bumbunya aku merasa Kalo engga kalo dituang dulu Pasti gak ngerasa Gak ngesep ya Jadi memang pas sampai kembeli Masih fresh juga Iya Masih anget ya Dan juga karena ditumis Dan lebih wangi Tepatnya mau pengetian banget ya Pas mau syuting lagu dimasih Bisa kita harus minta dulu ya Bisa kita harus minta dulu ya Bapak yang ngomong ya Si baik hati Gue tuh emang begini adanya gitu bro Mantep ya Kena bumbunya nih sebelah sini Wah Enak sih Untuk harga 26 ribu ya Udah dapet minum Ini enak Walaupun nih kalo gue liat Emang konsepnya Hampir setiap pake ricis ya Tapi bumbunya beda Kalo ricis kan Bukan samyang sih Menurut gue Lebih kayak bubuk cabai Yang khasnya mereka yang Menurut gue pedes sih Tapi kalo ini memang Kalo yang suka sama samyang Bakal cocok banget sih Nih ya Tidak nasi anget Sama bumbunya Wah Kan ditumis ya Beberapa bumbunya tuh Kayak meleleh gitu Kayak meleleh gitu Atau kayak meleleh-meleleh gitu Pas dimakan Yang gue dapet gak cuman pedes Tapi asretesnya kayak ada Manis-manis nih berapa gue Benyek Benyek Masih garing banget Gue sukanya deh Tempatnya Konsepnya bagus Maksudnya kekinian banget Terus tempatnya juga nyaman Pake AC Terus juga tempatnya kayak Estetik banget ya Ada LED-LED tulisan begitu Walaupun emang tempatnya gak begitu gede Tapi nyaman sih Dan juga Dia punya fasilitas yang menurut gue unik Bisa punya percasan Ada wifi Paling Malaysia Pakekannya kurang luas sih Jadi yang bawa mobil agak susah Perseberang Dia juga udah di GoFood Kalau gue Jadi yang penasaran pengen nyobain Bisa di GoFood Ini gue gak di Enders Gue datang sini makanan penasaran Yang pengen nyobain Wah Tetep nih Makan Untuk inovasi makanannya Ini wadidaw Wadidaw ya Wow Hmm Gak habis Nih kulitnya ya Kulitnya Gue akan buting ke kalian Kalau kulitnya masih garis mat Hmm Wah enak banget Udah sih gak nyiksa Tapi akhirnya masih ngelamat Yang pertama udah abis Kita lanjut yang kedua Ini sih nasi lidah mertua Jadi kalo gue liat Dia kayak nasi lidah Tapi ditubes pake cabai gitu ya mbak Iya Kayak mercon Iya kayak oseng-oseng mercon gitu Dan Wah gila minyaknya nih Wuuu Kita biasa dulu telur Apakah kita pecan aja kali ya Biar jadi konten Sini Ayo temen-temen lihat dulu Lihat ya Kita pecan dulu nih Wah 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 Gila gue ngeler banget ya Gue yang syuting, gue yang makan, gue yang ngeler juga Kita aduk ya Gue mau pake sandok Karena udah kepala pake tangan Kita mau cobain dulu lidahnya Wah gila Lidahnya ayo sini A A Udah ini enak banget sih Ini tempat makan, kekinian Anak muda punya Makanannya enak Jadi kita syuting Yang syuting juga yang review Puas ya Puas secara lidah Puas secara rasa Walaupun agak jauh di rumah gue Tapi gak sia-sia Udah kita makan pake nasi sekarang ya Kita ambil lidahnya ya Udah empuk banget tuh Dibuka gampang banget lagi Kita sambil ke nasi Yang udah kena kuning Telur Wah Ini empuk banget men Asli Gue gak tau dia dimasak lidahnya Berapa lama Atau diungke Diungkep ya Pasti ya Supaya lebih empuk gitu Gue gak tau dia pake bumbu apa Supaya jadi empuk begini Saking empuknya tuh Lu Aduh pake hati tangan juga Udah bisa kelepas itu dagingnya Udah semua Wajib ke sini Menurut gue yang mesti dicobain tuh Yang pertama Masih lidahnya Kedua Lu nyobain sih Ayam domlu Yang pake sauce carbonara Sama buat temen-temen Lu misalnya si kentang Bumbu Indomie Asli Gue tadi underestimate banget Temen-temen makannya Karena gue pikir biasa aja Cuma ayam pedes-pedesan Tapi ternyata dia jual makanan Yang menurut gue enak Gue suka nih Anak muda jual makanan Tapi yang konsepnya Ide-nya tuh gak main-main Dia mengutamakan rasa juga Nih Betul dibilang kalo makan sini Datang lapar Pulangnya baper Bener memang Iya Karena enak makanannya Kalo misalnya kalian kesini Paling gampang kalian naik MRT Terusnya di stasiun Hajinawi Kalian bisa naik Gojek Kalo gak naik angka tempat yang kecil Terusnya dekat pombiensin Dia ada di seberangnya nih Nah saya saya udah pagi Belum makannya Kita datang kesini Makan ini enak Nih ya Dipunya lidahnya Wah gila Walaupun di pedesnya Ini pedes-pedes nikmat ya Bukan pedes yang membunuh Udah abis tuh Cuman sayang gue Tapi panas sama boba nya sih Abis makannya pedes-pedes tuh Minum boba Kalo gak es badak Itu cakep sih Betulnya Karena es badak tuh Minuman orang Medan Rasanya kayak Ada root beer Dan cuman ada di Medan Salah gue Kalo root gue Untuk si rasi lidahnya Gue kasih nilai 9 dari 10 Mantap banget sih men Ini wadidaw banget sih Lalu si ayam jomblo samyangnya Gue kasih nilai 7,5 dari 10 Ayamnya coatingnya enak Udah berbumbu juga Samyangnya juga pas Bumbunya Tambah dia kayak diangetin lagi Jadi lo pas makan Masih fresh banget sih Untuk kentangnya Ini gue kasih nilai 7,5 sih Ini Rangi banget ini jombinya Terus juga kejunya Jadi bikin ini ya Sosasinya nambah ya Jadi creamy dari keju Kamaguri dari wangi Indomie Kalau gue mau makan dulu Nanti kalian gue update lagi Kalo gue udah selesai makannya 12 seconds later Sama nih kayak menu nih Iya Soalnya enak banget emang tadi Bismillahirrahmanirah Makan cuy Iya pak Halo punya gue Selamat 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 cuy Kita gak ngomong ya Dikati dulu ya Lebih dikat Kata ini Ambil lagunya kencang Makan nih Makan nih Makan semua Wah kenyang banget Selesai makan kita Gimana bak? Mantep ya? Mantep Kenyang kuas ya Ayo mundur dikit Nah Menurut gue buat temen-temen emosnya silahkan sih Gue suka dengan konsepnya Fresh Unik Makanannya juga enak Dibilang mahal gak begitu juga ya Karena kualitas makanan rasanya juga enak menurut gue Iya Jadi temen-temen emosnya silahkan Kalian google map aja Ketik warrior modus itu udah ada di google map Dan kalau menurut gue yang masih kalian persen adalah Si Nasi Lidah Wajib banget Sekian video kali ini Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video sampai selesai Dan buat temen-temen jangan lupa Klik tombolnya keseluruhan video ini Gunakan kolom komen lebih baik lagi Jangan cuma buat nge-hate atau ngetean doang Dan pastikan Klik tombol subscribe Dan juga klik tombol lonceng yang terus aneh all Supaya kalian gak ketinggalan kalau gue habis upload video Sampai ketemu di video makanan selanjutnya Jangan lupa buat stay positive Stay awesome Komen di bawah makanan temannya lagi Tempat makan mandan lagi yang kalau gue udah tanya sama Baba Bye